Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar atau Dash Inventor untuk bagian pemula teknik mesin di sini kita udah ada tampilan seperti ini kita langsung klik di bagian sini kita ubah tampilannya menjadi dua dimension nah kita akan pilih bagian yang mana kita akan pilih bagian yang bagian ini terserah bagian yang mana nah tampilan akan seperti ini dua dimensinya nah ini gambar kita akan membuat gambar contoh seperti ini di atodesk inventor apa dulu sih guys disini kan ada 96 sampai 64 ya kita akan bikin dulu yang segi 4 ini ya segi 4 kita gunakan segi 4 aja di sini klik kita cari aja yang bagian ini rafian atau moyon tinggal kita klik aja objeknya hepas tengah-tengah kita bikin aja seperti ini baru tinggal ukurannya tadi itu 96 panjangnya kalau saja kita ukur aja disini 96 enter kita kecilin baru yang bikin kesininya disininya itu 4 berapa disini 64 ya 64 64 enter baru kita finish disini baru tinggal kita tiga dimensiin gunakan ini sound disini kita lihat dulu gambarnya atau contohnya kita lihat disini ke tebalannya berapa 16 disini kita tulis disini 16 16 16 entar nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin yang bagian ininya disininya yang bagian lengkungan ininya tinggal kita klik aja objek ininya gunakan yang bagian disini kalau kita siap nah seperti ini tinggal kita gunakan lagi bagian ini yang bagian atas aja kita klik paling ujung ke sini baru tinggal kita kasih ukurannya ukurannya kita caranya seperti ini nah terus kita ukurannya disini berapa 16 tinggal kita tulis aja langsung 16 enter nah baru tinggal 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 dimensiin disini 3 dimensinya berapa panjangnya 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 sekitar 48 disini tulis aja 48 48 enter nah disini kan ada radiusnya juga nih guys ya ada radiusnya nah R32 itu disebut R itu radius 32 tinggal kita bikin gunakan plane klik disini objeknya klik disini disini kita bikinnya ukuran 32 ya guys ya ini 32 tulis aja disini 32 32 enter nah seperti ini terus apalagi guys kita tinggal kita bikin tinggal kita bikin yang bagian ininya kita klik lagi objek ininya baru ke sini lagi nah tapi akan seperti ini kita gunakan lagi yang begini ini ini aja tinggal bikin lagi disini baru tinggal kita ukurannya ukurannya jarak kesininya berapa jarak kesininya itu dua-dua lebar yaitu 40 disininya yang kecil ini 12 ya guys ya 22 40 disininya kita ukur dulu bagian yang ininya disini 22 terus disininya 40 disininya ish sorry yang ini ish yang ininya itu 12 kita baru kita trim yang ininya kita trim gunakan trim disini ada trim kita trim yang bagian ininya kali lagi nah udah seperti ini tinggal baru kita buat 3 dimisi lagi klik yang bagian ini lagi taruh yang ininya keatasnya keatasnya itu berapa diameter disini 48 disininya tulis aja 48 ish bukan 48 berapa ini 48 ya bukan 48 disini us ya sorry disini 28 tulis aja 28 enter nah seperti ini tampilannya baru tinggal kita bikin yang bagian ini nya pengguna ini atau radio seperti ini nya tinggal kita klik aja objek sininya kita tinggal disini nah kalau udah seperti ini tinggal lihat lagi gambarnya disini gambarnya ada 88 terus disini lingkarannya atau pas tengah-tengah saya nggak tahu tinggal kita klik aja kita bikin lingkaran dulu disini kita jatuhnya bukan lingkaran ya guys ya tapi kita bikin dulu len-len ya guys ya disini kita gunakan len dulu disini len tinggal kita ukur lennya yang barusan ini kita kasih di delapan entet bertinggal kita ukurannya guys ukurannya pasin aja kesini pentokin baru kita ukur ukurnya disini itu berapa dia meternya itu dia meternya bukan dia meternya 24 disini 24 tinggal kita tulis aja 24 masuk kalau udah seperti ini tinggal kita ubah menjadi 3 dimisi guys ya nah klik aja finish baru kita tinggal kita gunakan yang bagian ini kita klik yang ininya bukan yang ini guys ya tapi lingkarannya tinggal kos aja disini kita klik bagian yang ininya nah lingkaran disini kan lingkarannya memunjuk sini tapi kita gunakan yang bagian disini ada disebutnya apa yang disini solidnya tinggal kita pindahin tinggal kita oke nah baru seperti ini terus apalagi guys disini kita lihat lagi disini kita lihatnya disini kan 12 ya bukan 12 ini yang bagian ininya ada sudut gaya miringan gini tinggal kita kita jawab objek ininya seperti ini tinggal kita gunakan lain lagi baru tinggal kita finish baru kita lubungin lagi pindahin kesini baru kita oke nah terus apalagi guys disini ada yang bagian ininya yang bagian sobat ininya tinggal kita klik aja objek ininya tampil akar seperti ini terus baru kita bikin lainnya jangan pas tengah-tengah giniin aja nanti kita ukur nah kalau udah seperti ini coba kita gedein tinggal kita gunakan lingkaran pas tengah-tengah lingkarannya baru kita pakai trim ini juga sama baru tinggal kita ukur disini ukurannya disini itu 16 cara kesininya tinggal kita ukur aja disini 16-16 oke terus kalau udah 16 itu berapa disininya 16 juga disininya lebarnya 16 terus apalagi panjangnya itu berapa panjangnya 20 nah seperti ini baru kita finish in baru kita potong kita gunakan yang ini lagi disini kita klik objeknya baru kita oke nah tapi akan seperti ini guys ya jadinya coba lihat lagi gambarnya nah nah seperti ini guys sangat mudah kan cara belajar bagian pemula kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like semoga membaat video latihannya mohon maaf kalau ada kesalahan sampai jumpa kembali guys well glad bye guys bye guys Terima kasih.